Intro Hey sahabat kece Dikutip dari indosport.com Ada 2 pelatih yang tidak direkrut kembali oleh pelat nas Dan begini penjelasan dari kepala bidang pembinaan dan prestasi PBSI Rioni Mainaki Dilansir dari situs resmi PBSI berdasarkan surat keputusan nomor SKIP Garis miring 007 Garis miring 1.3 Garis miring 3 Romawi Garis miring 2021 PBSI diketahui memanggil 20 pelatih teknik dan 5 pelatih fisik Berdasarkan pengumuman PBSI terdapat 2 pelatih yang tidak dipanggil lagi dalam kepengurusan yang baru Dimana 2 pelatih tersebut adalah Minarti Timur dan Vita Marisa Minarti Timur dan Vita Marisa sebelumnya merupakan pelatih pertama di sektor Tunggal Putri dan Ganda Campuran Tetapi kini porsi mereka berdua digantikan oleh Asep Soeharno dan Muhammad Rijal Sebelumnya prestasi Minarti Timur dan Vita Marisa bersama Pebulu Tangkis Pratama PBSI bisa dibilang cukup bagus Tetapi pada akhirnya PBSI memutuskan untuk tidak menggunakan jasa kedua pelatih tersebut kembali Sementara untuk posisi pelatih utama dan asisten pelatih di Platnas 2021 Tidak terjadi perubahan struktur yang signifikan alias masih sama seperti di tahun 2020 Kami telah memutuskan memanggil pelatih untuk menjalankan program Platnas Untuk Tim Utama, kami tidak ada pergantian karena memang pelatih yang ada sudah teruji Berpengalaman dan berkualitas Jelas Rioni saat ditemui Tim Humas dan media PP-PBSI di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur Kamis siang 1 April 2021 Dituturkan lebih lanjut oleh Rioni Mainaki Alasan dibalik ditunjuknya kembali pelatih-pelatih tersebut Sebagai pelatih utama karena all-in piada Tokyo yang sudah semakin dekat Selain itu, kami akan menghadapi turnamen-turnamen penting di tahun ini Termasuk Olimpiade Tokyo Jadi kami tidak mau ambil resiko Bila diganti, nanti programnya berubah dan persiapan anak-anak bisa terganggu Lanjutnya Jika pelatih utama tidak ada pergantian Maka Rioni Mainaki mengganti beberapa pelatih di sektor pertama Dan semua itu didasarkan pada karena dirinya melihat potensi lain yang bisa dikembangkan Kami memang mengubah susunan pelatih pertama Karena kami melihat ada potensi-potensi dari pelatih baru ini saat menangani klub Mereka tergolong sukses membawa klubnya berprestasi beberapa tahun belakangan Tambahnya, kami memberikan kesempatan kepada mereka selama 1 tahun ke depan Untuk memoles tim muda Platnas ini Kami berharap mereka bisa memberikan yang terbaik Tutup Rioni Terima kasih telah menonton!